Saya selaku pimpinan sekolah sangat respek dengan kegiatan lingkungan hidup apalagi dengan kegiatan lomba, eco school, yang di selenggara konekturna sijo dan pemerintah kota kita sangat mendukung mengapa demikian? karena salah satu nilai karakter yang ditanamkan bagi seluruh warga sekolah di sekolah ini adalah cinta lingkungan nah dalam rangka itu maka tugas saya selaku pimpinan sekolah adalah memberikan motivasi memberikan dorongan kepada semua warga sekolah agar senantiasa peduli kepada lingkungan khususnya lingkungan sekolah misalnya bagaimana menjaga kebersihan, merawat tanaman, lalu membuat lingkungan supaya terpenyaman karena bagaimanapun juga sekolah adalah rumah mereka yang kedua kalau lingkungan sekolah nyaman tentu mereka akan at home di sekolah nah dalam rangka menanamkan motivasi itu kami juga mengadakan momen-momen seperti kegiatan lomba antara siswa untuk mengecat pot bunga dengan ornamen-ornamen lingkungan dan respek mereka cukup luar biasa terlibat di tengah-tengah kesibukan belajar itu mereka juga masih meluangkan waktu untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu kemudian hal-hal lain yang kami lakukan untuk menanam memotivasi kepada para siswa untuk supaya mereka aktif dalam kegiatan lingkungan adalah dengan penanaman pot bunga-bunga pot yang dilakukan oleh para siswa sendiri lalu kemudian kita juga mencoba untuk memberikan sanksi apabila bersanksi yang kami berikan kepada para siswa apabila mereka mungkin misalnya lambat datang ke sekolah yaitu beberapa menit awal sebelum masuk sekolah mereka wajib untuk menyiram tanaman yang ada di seluruh lingkungan sekolah dan dalam pengamatan saya selama ini mereka melakukan itu dengan senang hati tanpa merasa bahwa itu sebetulnya sebuah sanksi tapi mereka melakukannya dengan senang hati selamat menikmati